Lian Rowe yang lahir dan dibesarkan di Tasmania dulunya adalah pengemudi bus. Tapi sekarang ia menggambarkan dirinya sebagai pertapa setelah kecelakaan bus 8 tahun lalu yang menyebabkannya beraksen Perancis. Saya lebih suka malam hari karena lebih damai, tidak begitu banyak orang. Kecelakaan menyebabkannya menjadi harus menyeret cara bicaranya hingga mirip aksen Perancis. Ia muncul dengan aksen Perancis setelah luka kepala yang parah 8 tahun lalu. Saya tidak mempercayai telinga saya. Setelah kecelakaan, Rowe bangun di rumah sakit Melbourne dengan punggung dan rahang patah, mempengaruhi cara bicaranya. Ini membuat saya sangat marah karena saya orang Australia, bukan Perancis. Pesikolog Universitas Sydney, Dr. Karen Crude berkata, sindrom aksen asing diakibatkan oleh kerusakan jaringan di darah otak yang mengatur cara bicara. Ini hanya kecelakaan yang kebetulan terjadi pada orang itu, yang terjadi pada cara bicara mereka, menimpa fitur yang diketahui sebagai aksen. Ia berkata pada televisi Australia bahwa sindrom ini telah membuatnya cemas dan depresi. Telah ada 62 kasus sindrom aksen asing yang dicatat di seluruh dunia pada 70 tahun terakhir, termasuk dua orang Australia.